Intro Puji Tuhan, Haleluya, Haleluya, kemuliaan hanya bagi Kristus, Yesus Tuhan Pagi ini kita dibangunkan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa Sebab anggur baru Tuhan sediakan buat orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia Bahkan rahasia yang luar biasa terus akan dinyatakan kepada umatnya yang berharap melekat kepada Tuhan Tuhan terus menyertai setiap orang yang setia, yang taat melakukan firmannya Bahkan orang-orang yang tidak menyimbang ke kanan maupun ke kiri Keberhasilan, keberuntungan senantiasa dicurahkan atas kita Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Renungan Pagi Wow World of Wisdom Renungan yang adalah satu pengharapan kami Anda diberkati Anda dipulihkan, Anda mendapatkan tuntunan, Anda mendapatkan arahan Bahkan menjadi supplement buat kehidupan kita Di tengah-tengah kelemahan kita ada kekuatan dalam firman Tuhan Dalam kegalauan kita ada kepastian dalam firman Tuhan Dan pagi ini adalah pagi yang bergairah dimana kita tetap menyongsong apa yang Tuhan kedaki itu kita lakukan Mari kita baca satu firman Tuhan sebagai perenungan hari ini Pekal kita sepanjang hari ini Supaya hidup kita disertai, diberkati, bahkan kemanapun kita pergi Keberuntungan berpihak kepada kita Keluaran fasal 23, ayat 23 memberikan kepastian jelas buat kita Demikian bunyi firman Tuhan Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu Untuk membawa engkau, artinya saudara dan saya Kepada orang-orang amori, orang head, orang veris, orang kanaan, orang hewi, dan orang yebus Dan aku akan melenyapkan mereka Orang yang berjalan dengan Tuhan bukan berarti tidak punya masalah Orang yang taat melakukan firman Tuhan bukan berarti tanpa pergumulan Orang yang setia hidupnya mengabdi atas Tuhan bukan berarti bebas daripada pencobaan Tidak, tetapi Alkitab tadi mengingatkan Aku, Tuhan, Yahweh yang akan melenyapkan mereka Jadi pembela kita bukan manusia, pembela kita bukan sembarang pembela Tetapi Allah hidup Tuhan, Allah Israel yang membela kita Bukan untuk kesombongan, bukan untuk gagah-gagahan Tetapi orang benar hidupnya pasti dipelihara Orang benar pasti mendapatkan pembelaan Orang benar pasti mendapatkan sukacita Orang benar akan tetap kuat sekalipun ada dalam badai pergumulan Saya berdoa, setelah ini kasih Tuhan Yesus Kristus Tahun 2022 yang baru saja kita masuki Memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melihat setiap janji Tuhan Sebab janjinya, iya dan amin Tapi kalau pun ada di antara saudara klinikasi Tuhan ada dalam pergumulan Ada dalam masalah, ada dalam situasi sulit dan Anda rindu untuk share bersama dengan kami Anda rindu berbagi pergumulan saudara dan rindu untuk tutupan doa Dengan sukacita, tim Epicenter of Morsi akan melayani saudara sekalian Saudara boleh whatsapp nomor yang ada di layar kaca Anda Sekali lagi, Tuhan sanggup berikan jalan keluar buat kita semuanya Mari kita datang kemampuan, Bapak Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Terima kasih buat penekuhanmu, terima kasih buat janji firmanmu Engkau akan mengirimkan seorang malaikat yang berjalan di depan kami Sehingga tuntunanmu, arahanmu, pemeliharaanmu luar biasa atas kami Matraikan firmanmu atas hidup kami Sehingga kami berjalan bukan dengan ketakutan Tapi bersama Yesus kami melangkah pasti meraih kemenangan Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih kerana menonton!